Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat semua, jumpa kembali bersama Ram Official, channel seputar info sawit, jangan lupa dukungannya dengan cara like subscribe dan komen di kolom komentar, karena kritik dan saran semuanya menjadi motivasi demi berkembangnya channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mendapat informasi terbaru dari Ram Official, terima kasih. Info Sawit, Jakarta, masih rendahnya harga tandan buah segar TBS, sawit produksi petani di sejumlah wilayah sentra perkebunan kelapa sawit, telah menjadi perhatian Menteri Koordinator, Menko, Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menyoroti. Sebab itu Luhut meminta Kementerian Perdagangan Kemendak mempercepat ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan bahan baku minyak goreng sawit. Caranya dengan menaikkan rasio angka pengali ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik, DMO. Langkah ini tutur Luhut merupakan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS sawit di petani secara signifikan. Sebelumnya pemerintah memberikan insentif kuota ekspor sebesar 5 kali lipat kepada produsen dari realisasi pendistribusian DMO dan DPO kewajiban harga domestik. Contohnya, jika bisa menyalurkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter sebanyak 1.000 ton, maka produsen tersebut diperbolehkan melakukan ekspor 5 kali lipat dari 1.000 ton. Menko Luhut pun memastikan pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng sawit. Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000 per liter di Jawa Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga TBS di tingkat petani. Menko Luhut pun memastikan pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng sawit. Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000 per liter di Jawa Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga TBS di tingkat petani. Terima kasih telah menonton!